Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam Hari ini saya ingin Menganalisa Mempelajari hubungan aliran udara di luar Dengan tingkat kebersihan rumah Perhatikan gas luar rumah kosong itu guys Yang ditinggal bertahun-tahun Di dalam rumah terlihat sangat kotor Dan berdiri Sarang laba-laba juga banyak Di sana sini Kok bisa ya guys Bagaimana debu yang banyak di luar itu Bisa masuk ke rumah Nah untuk mempelajari itu Maka kita akan mempelajari sebuah prinsip gas Yang sebut dengan prinsip Bernoulli Angin yang mengalir ini adalah Udara yang mengalir atau angin yang mengalir ini adalah Fluida Dan Bernoulli pernah melakukan penelitian semacam ini guys Jika ada aliran fluida Di sini air Dialirkan pada dua penampang Besar dan kecil semacam ini Maka yang terjadi Ketika melewati penampang besar Maka Kecepatan Kecepatan fluidanya rendah Tetapi Tekanan di sini muncul tinggi Buktinya Gelembungnya Kecil-kecil guys Volumenya Ini berarti Ditekan oleh fluida Sehingga Gelembungnya Kecil Berarti Penampang besar Kecepatannya rendah Tapi tekanannya tinggi Ketika melewati penampang kecil Ketika melewati penampang kecil Maka kecepatan fluidanya meningkat Tapi Tapi gelembung udaranya Membesar volumenya Artinya Tekanan Fluida Ini rendah Berarti penampang kecil Kecepatan tinggi Tapi Apa nanya Tekanannya rendah guys Nah Ini terjadi guys Ketika ada udara Dengan aliran semacam ini guys Ini adalah Aliran udara Dengan penampang besar Semacam ini Maka Dia akan Melewati di rumah kita Depan rumah kita Dan Celah lubang Di atas rumah ini Celah angin Di rumah ini Dan di Indonesia Banyak yang semacam ini Karena kita ada di katolik setiwa Di dekat katolik setiwa Tentu saja Membutuhkan Hembusan angin Untuk menyegarkan ruangan Nah Untuk sirkulasi udara juga Nah Tapi ternyata Ketika ada Apa Aliran udara di luar Dan ini adalah penampang besar Membawa partikel udara Debu dan seterusnya Di siang hari Debu Intensitasnya tinggi Karena tetangga membangun Rumah Terus ada Transportasi ini Orang yang lalu lalang Ini mengakibatkan Menambah intensitas debu Semakin tinggi di siang hari Karena aktivitas mamisya Nah Aliran udara Dan debu Yang tadi Beterbangan begitu banyak Itu juga akan Masuk ke Celah sempit ini guys Lihat Ketika Fluida ini mengalir Ke celah sempit Maka apa guys Kecepatannya Meningkat Maka Kecepatan udara Yang melewati Celah sempit ini Lubang angin Di rumah ini Maka kecepatannya Lebih tinggi Daripada di luar Ketika kecepatannya Tinggi Maka tekanannya Rendah disini Nah Itu guys Debu-debu yang bertemu Tadi Mengikuti Aliran udara Maka dia Cenderung akan Masuk ke Celah sempit ini Semakin sempit Kecepatan semakin tinggi Maka tekanannya rendah Maka potensi Untuk Debu masuk Semakin tinggi Karena itu Rumah yang kosong pun Kalau tidak Tidak Kalau ditemukan Lubang kecil aja Maka Debu akan tetap Bisa masuk Dan terus-menerus Menumpuk disini Nah oke guys Ini beberapa aliran Dari Lubang-lubang angin Nah bagaimana Kalau sekarang saya Nyalain kipas angin guys Wah ini guys Ini adalah Sirkulasi Atau arah Anginnya guys Sangat besar Karena itu saya kasih Panah warna merah Ini Seperti kun Ini mengalir Kecepatan udara yang tinggi Apa yang terjadi Ketika ada Aliran udara tinggi Mengarah kesana 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 Dan seterusnya ini Maka di dalam Aliran ini Ini tekanannya rendah Perhatikan Kecepatan tinggi Tekanannya rendah Kecepatan tinggi Dari kipas angin Yang menyebabkan Angin berkespatan tinggi Maka tekanannya rendah Apa yang terjadi Yang terjadi Ternyata adalah Ini guys Penampang kipas angin Atau Apa ini ya Depan atau belakang Penampang kipas angin ini Ini mudah berdebu Perhatikan guys Jika ada debu Dengan molekul Yang Bercampur-campur Dari atom-atom ini Menyatu Menjadi debu Semacam ini Maka ketika dia jalan Mengikuti Dari jalur Angin ini Karena disini Tekanan rendah Disini tekanannya normal Maka dia akan Cenderung masuk Jika dia masuk disini Di depan Maka dia akan Tersebar Tapi jika dia masuk Lewat belakang Maka yang terjadi Ketika dia berjalan itu Sebenarnya Dia juga bertabrakan Dengan debu yang lain Atau udara Apa yang terjadi Let's take status guys Ini adalah Bermuatan Netral Yaitu Elektron dan proton Di semua Molekulnya Ini sama Tetapi ketika dia bertabrakan Dengan Debu yang lain Elektronnya bisa loncat guys Bisa terjatuh Ke tempat Debu yang lain Nah karena itu Dia bisa sekarang Bermuatan positif Karena dia sekarang Bermuatan positif Masuk ke sistem sirkulasi Kipas angin guys Maka yang terjadi Boom Nempel guys Di celah-celah ini Karena dia Dia bermuatan positif Dia ingin menetralkan diri Dengan cara Berikatan dengan Benda di sekitarnya Kalau dia positif Dia lebih cenderung Dengan baling-baling ini guys Kalau dia negatif Itu tadi Debu yang Tertabrak Dari sini Elektronnya Tumpah ke Debu yang lain Maka debu yang lain itu Menjadi Bermuatan negatif Karena dia Mendapat tambahan elektron Dari debu yang ini Itu akan banyak Menempel di Ini guys Jeruji besinya guys Karena besi itu Fe positif Nah guys Ini yang terjadi Jadi kalau kita melihat bahwa Ternyata kok Dipasangin saya kok Akhir-akhir ini kok cepat sekali Kotor Itu artinya Anda bisa cek Ada gak orang yang Membangun di sekitar situ Atau Frekuensi Lalu-lalangnya Semakin tinggi Nah itu Beberapa Analisa sederhana guys Kalau iya berarti Debunya juga Intestasnya tinggi Dan Ini Mengenai Kipasangin Dengan proses yang sama Karena itu guys Ketika kita membangun rumah Kita permisi dengan tetangga Walaupun jauh guys Kita permisi guys Bawa makanan atau apa Karena Secara Tidak langsung Ada debu yang kita sumbang Masuk ke rumah mereka Dari pembangunan rumah kita Oke Di malam hari guys sekarang Di malam hari Debu Intestasnya rendah Oke Tetapi Di ini guys Ada hewan-hewan kecil terbang Yang ada di sekitar lampu Ini banyak sekali Ternyata Kalau malam hari Kita bisa melihat Secara langsung Dengan mata kita Atau Kalau enggak Pada saat kita naik motor Tiba-tiba Kena mata Aduh sakit Itu ada Hewan-hewan kecil Yang terbang Ketika malam hari Di dekat lampu Karena dia Mencari udara yang hangat Nah Hewan-hewan kecil ini Juga mengikuti Aliran udara Dan Tadi guys Kalau disini ada aliran Dengan penampang besar Disini ada penampang kecil Sama guys Masuk Sudah Aliran udara itu Membuat Hewan-hewan kecil tadi Nah Disinilah Kita bisa menganalisa Bahwa Loh kenapa Ada sarang laba-laba disana Karena mengikuti Jalur angin Guys Laba-laba Adalah Hewan dengan Insting makanan Mencari makanan Jadi Dia akan Apa namanya Menunggu Disini Dibikin Sarang laba-laba Peluang terbesarnya Disini Di lubang angin Karena dia akan langsung Menerima Makanan itu guys Jadi Hewan-hewan kecil ini Yang menjadi makanan Laba-laba Disini guys Tapi laba-laba disini Diantarkan juga Dengan angin Masuk ke celah Dengan presi Bernoulli Dan akhirnya Nempel di Jaring laba-laba Dan dia Yummy Tinggal Tinggal makan aja Nah Kalau disini ada lukisan Dia akan cenderung disini Jadi Jaring laba-laba Itu muncul Itu mengikuti Aliran udara Coba anda perhatikan Maka Disini kadang Ada Apa Kembusan angin Yang dirasakan Laba-laba Dan kita bisa melihatnya Jadi Kalau rumah kita Banyak sarang laba-laba Artinya Cirkulasi Udara itu Bagus Di dalam rumah ini guys Tetapi Juga membawa Ini guys Hewan-hewan kecil Gak apa-apa ya guys ya Kita bersihkan saja Dan Keindahan alam ini Yang dicetakkan oleh Tuhan Bisa kita pelajari hari ini Dengan baik ya guys ya Nah Kita mempelajari Keindahan alam ini Agar kita banyak bersyukur Tuhan maha besar Dengan semua ciptaannya Oke guys Jangan lupa guys Tonton sampai habis Klik Subscribe Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton